Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton berharap situasi membaik di MotoGP Amerika Serikat modal podium di MotoGP Amerika 2023 lalu Luka Marini optimis menatap MotoGP Amerika Serikat 2024 ini Luka Marini pembalap tim Repsol Honda mengakui sulitnya menjinakkan motor RC213V Adivale di Norusi itu gagal bersinar pada MotoGP Qatar dan Portugal Luka Marini menjadi satu-satunya pembalap Honda yang belum meraih satu poin pun Ada dua pembalap lain yang bernasib sama dengan Luka Marini Jadi Franco Morbidelli dari Prima Prama Racing Ducati dan Ralph Hernandez dari Trackhouse Racing Aprilia Johan Mir menjadi pembalap yang nasibnya lebih baik di Honda karena memiliki poin terbanyak yaitu tujuh angka Johan Mir lebih percaya diri dengan motornya dan dia lebih memahami bagian depan dan belakang saat memasuki tikungan Ujar Luka Marini seperti dilansir dari Motorsport Regresor Italia ini menilai bahwa Johan Mir bisa lebih agresif dan mengambil lebih banyak risiko di tikungan Luka Marini hanya berharap situasinya bisa membaik pada balapan seri ketiga Grand Prix atau GP Amerika Serikat Yang akan diadakan pada tanggal 12 hingga 14 April 2024 mendatang dia yakin akan kemampuannya untuk samping lebih baik di circuit of the Americas atau Jota Luka Marini sendiri sudah mendapatkan podium di MotoGP Amerika 2023 lalu dengan motor Ducati Desmodici dengan tim Muniformat 6 kami tak bisa melakukan setup dan keseimbangan motor satu arah jadi kami harus pergi ke cara lain itu bagian dari proses kami jelas Luka Marini menjelaskan dia mengalami masalah dimana-mana dengan motornya terutama cengkraman pada bagian belakang atau yang disebut dengan krip bagian belakang tak ada satu hal yang khusus untuk cengkraman belakang adalah masalah utama saat ini kami perlu waktu untuk menyiapkan suku cadang baru dekat Luka Marini Luka Marini optimis potensi motornya akan lebih keluar pada seri ketiga nanti untuk GP 2024 Honda dan Yamaha memang belum mampu bersaing di barisan depan tiga pemberikan Eropa Ducati KTM dan Aprilia sejauh ini tampil lebih mantap Luka Marini juga menyebut Honda saat ini sudah berkembang luar biasa hebat memang mental Luka Marini menjadi pemboda finish paling buncit alias paling belakang Luka Marini tidak panik Luka Marini merespon dengan santai dan bahkan menyebut Honda saat ini adalah yang berkembang menurut ujian Honda tidak usah terburu-buru karena ini adalah proses pengembangan motor jadi memang tidak mengejar poin tidak terpengaruh hasil race Portimao Luka Marini menegaskan bahwa Honda menggunakan sprint race MotoGP Portugal sebagai ujian untuk mengembangkan motornya yaitu Honda RC213V Honda mengalami hari Sabtu yang buruk di Portimao bahkan Luka Marini berada di urutan ke-22 sedangkan Zuan Mir finish di urutan ke-14 pada sprint race dan Yarko keras Honda sedang kesulitan saat itu untungnya ada beberapa pembalap keras sehingga Luka Marini berada di urutan ke-18 saat memasuki garis finish sementara itu takakina kagami dari al-ser Honda berada di urutan ke-17 lalu apa respon dari Luka Marini soal ini saat ini kami tidak memperbekan poin dalam sprint race jadi kami perlu menggunakan waktu untuk track untuk memahami perilaku motornya sekarang susah untuk bekerja di hari Jumat kalian hanya melakukan 5 atau 6 putaran berturut-turut tidak lebih jadi kalian tidak bisa melihat banyak sedangkan hari sprint bagus untuk memahami lebih banyak hal mendapatkan lebih banyak informasi dan mempersiapkan diri lebih baik untuk balapan besok juga dalam sprint aku tidak melambat aku berusaha 100% oleh karena itu aku ingin mengalahkan rekan steamku yaitu Zuan Mir tapi sayang lebih sulit dari yang aku duga kami mencoba pengaturan berbeda untuk sprint kantor mengujinya mencoba 12 lab berturut-turut dengan ban yang sama kami menemukan sesuatu saat keluar tikungan tapi kami banyak kehilangan waktu saat masuk tikungan dan berbelok yang pasti itu bukanlah kombinasi yang sempurna kami perlu menganalisis data agar lebih baik di masa depan kami tidak kuat untuk time attacking karena kurangnya dengan cengkeraman di bagian belakang tapi resprinya positif kami perlu menggunakan setiap putaran di track sebagai informasi bagi para insinyur untuk mengembangkan motornya oleh karena itu kami sedang terburu-buru semua orang ingin menjadi lebih kompetitif berjuang untuk posisi yang lebih baik kata Luca Marini Luca Marini juga menjelaskan mengapa belum bisa kencang pakai Honda membalap asal Italia Luca Marini mengejutkan dengan pentok MotoGP akhir tahun lalu karena keputusannya meninggalkan Ducati juga Marini kemudian memilih bergabung ke Repsol Honda menawarkan diri sebagai pengganti pembalap asal Spanyol Mark Marques MotoGP 2024 sudah dimulai dan Luca Marini jauh tertinggal di barisan belakang dalam dua seri sejauh ini ia tertinggal jauh lebih baik di Qatar maupun di Portugal dalam kedua balapan sprint dan race utama namun demikian Marini tidak langsung mengeluh dan putus asa dia sayang percaya diri dan strateginya adalah hasil dari jangka panjang bukan ingin langsung menjadi kompetitif dalam waktu singkat Anda hanya perlu melakukan segala sesuatuannya dengan tenang tidak membatasi diri anda sendiri kata Luca Marini dikutip dari mau magazine tujuannya adalah untuk tumbuh dan membahami arah untuk menghadirkan tempat-tempat baru baik itu swing arm rangka atau fairing jelas kepastian bahwa itu sudah tepat jelasnya saya pikir ini akan menjadi kunci yang memungkinkan kami menjadi sedikit lebih kompetitif antara sekarang dan akhir musim harapnya tentu saja kami masih kekurangan perkembangan selama bertahun-tahun dibandingkan dengan yang lain namun kami mencoba untuk mengurangi kesediakan ini secepat mungkin sudahkah saya menganggap sprint sebagai sebuah balapan atau sebagai tes keduanya menurut saya saat ini kami tidak melakukan perbutuhan poin di sprint jadi kami perlu memanfaatkan motor di track ini untuk memahami perlihatan motor di beberapa lap berturut-turut kata Luca Marini juga karena sekarang sudah sangat sulit untuk bekerja pada hari cuma dari sudut pandang ini karena paling banyak anda melakukan lima atau enam lap dan ada kecualitan mengevaluasi kau sembuhan dan hal-hal lainnya tapi bukan karena alasan inilah saya mengikuti sprint pelan-pelan saya justru tabel 100% mencoba mengalahkan rekan sepabrikan saya yaitu Johan Mir demikian penjelasan dari lu kamar ini kamar ini salah satu dari sedikit pembalap yang belum kita poin setelah dua seri dimudu GP 2024 maka dari itu kita akan melihat bagaimana sepak terjang dari lu kamar ini dari tim Repsol Honda di MotoGP 2004 yang akan melakukan balapan lagi di MotoGP Amerika Serikat 2024